Tentunya kita semua tahu bagaimana drama kehidupan dari seorang krisata dan juga Hilda. Dari mulai mereka ini merajut asmara gitu ya, menikah sampai dengan mereka berpisah sampai dengan juga ada pernyataan bahwa mereka tidak pernah menikah. Dan akhirnya ditujukanlah sebuah tuntutan adanya pemasuhan surat nikah atau buku nikah. Padahal sebenarnya ternyata pernikahan itu dinyatakan sampai dengan saat ini benar adanya ya. Tetapi sayang sekali untuk bisa mengangkat fakta itu akhirnya harus dihadirkan dokumen yang akhirnya membuat krisata terjerat dalam another case kan ya. Si dokumen palsu tersebut. Jadi memang ini adalah sesuatu yang sepertinya sangat pelik dan pasti juga sangat berat ketika harus menghadapi persidangan tersebut. Tapi beruntunglah sang ibu selalu ada setia untuk memberikan dukungannya. Iya betul sekali. Tapi aku agak penasaran deh, kan ada kalau dokumen palsu di penjarahkan, ada gak orang palsu di penjarahkan? Waduh nanti sisanya tinggal berapa orang di dunia ini. Dari masa ke masa sosok pria yang kerap mendominasi dengan berbagai kesuksesan yang ada, pencapaian demi pencapaian berhasil diraih melalui usaha serta dukungan dari berbagai pihak. Namun dibalik itu semua, kesuksesan yang ada sejatinya tidak terlepas dari sosok pendukung yang selalu ada untuk mendampingi. Ya, sosok Ana nyatanya menjadi sosok yang paling istimewa dan tiada duanya bagi seorang, Chris Hatta. Sebagai seorang ibu, sepertinya Ana tak pernah sekalipun absen, menemani dan memberi dukungan kepada putranya yang kini tengah tersandung masalah. Sudah lebih dari dua bulan lamanya, Chris Hatta harus mendekam di balik dinginnya jeruji besi. Aktor berusia 30 tahun itu terjerat kasus pemalsuan dokumen pernikahan dengan Hilda Fitria. Hingga saat ini perjalanannya menghadapi sidang pun nyatanya masih panjang dan sudah selama itu pula, sang ibu nda selalu setia mendampingi Chris Hatta. Orang tua mana yang tak sedih melihat buah hati mereka harus mengalami nasib yang begitu pahit. Sebagai ibu, Ana bersikeras mencoba untuk menguatkan Chris. Tak jarang nasihat demi nasihat pun terus disampaikannya kepada sang putra. Terima kasih telah menonton! Lebih lanjut, Ana menyebut jika hampir setiap hari dirinya menjunguk sang putra di balik jeruji besi. Rasa sayang dan tulus sebagai seorang ibu terlihat dari ceritanya yang menyebut jika dirinya sampai rela menyewa ruangan demi bisa menemani sang putra. Malah tetap tertangguh ini, nyalain Chris. Nggak nyalain diudak, bukan. Nggak nyalain Chris. Makanya ya, yang nikah itu harus begini, 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 begini. Ampun, jangan tahu mau mamanya begini, begini. Ngomongin asap kecil, nggak. Nggak ya, mam. Ini sepuluh terjadi. Jadi nggak bisa dibulan-bulan, yaudah. Sampai anak-anak kita mencoba laporan, keluar masyarakat, dan anaknya itu udah namanya cekahi, ya. Ditenang semuanya. Ya, mamanya terkembau. Sama kayak anaknya, ya. Jadi, kejabung, ya. Sejauh apapun kita pergi, baik itu untuk menuntut ilmu ataupun berbakti pada kerja, sosok ibu tetap menjadi tempat pulang terbaik. Ibu adalah sebaik-baiknya menjadi tempat untuk mencurahkan isi hati, tempat berbagi rahasia, dan tempat untuk berkeluh kesah. Sepertinya inilah yang menjadi alasan mengapa sosok Anna menjadi sosok yang sangat istimewa bagi Chris. Sesungguhnya tidak ada ibu yang menginginkan anaknya larut dalam ruang kesedihan. Meski seringkali memberikan dukungan secara langsung, namun satu hal yang pasti, cinta dan kasih sayang akan selalu ada untuk dikenang di dalam hati. Halo, sabar ya, sabar ya. Jadi, sudah sekitar dua bulan ya harus melalui seperti ini, dan pastinya juga proses yang harus dihadapi juga belum selesai. Jadi, memang yang dibutuhkan adalah dukungan dari orang-orang terdekat ya. Dan walaupun sang ibu dah, ibu Anna juga terlihat berat sekali bagi dia, tapi harus put on a brave face tentunya untuk bisa memberikan semangat bagi putranya. Iya, dan tentunya sudah dikonfirmasi juga ya, sebenarnya dari kedua belah pihak sebelum masuk ke dalam pengadilan ini.